Agar banjir tidak terus meluas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya melakukan perbaikan tanggul. Sedikitnya ada 5 titik tanggul jebol yang diperbaiki petugas. Perbaikan tanggul pembatas Sungai Lambong yang jebol di wilayah Surabaya terus dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Senin kemarin. Sedikitnya ada 5 titik tanggul yang jebol di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Pakal, Surabaya. Perbaikan dilakukan diantaranya dengan menggunakan pasir yang dimasukkan karung. Dua alat berat juga diterjunkan untuk mempercepat perbaikan. Kita sudah secara proaktif memperbaiki setiap ada yang jebol dengan material seperti cese, kemudian sandbag, dan juga sir terucuk seperti ini. Dan ini sangat membangkit sekali. Kemudian untuk tanahnya kita dibantu dari tanah milik warga yang notabene ini sebenarnya ini adalah tanah tambah. Nanti kita akan anggarkan di penanggulan ini. Tetapi sebelum melakukan penganggaran, kita akan setiap 3 bulan koordinasi dengan BU Bindamarga karena sebagai kontor 4 Komisi C, yang semestinya mana-mana sih yang menjadi daerah-daerah problem yang harus kita daugurkan, sehingga persiapan dalam perencanaan nanti ketika penganggaran bisa dilakukan penyerapan. Tanggul jebol terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Surabaya. Jebolnya tanggul membuat ratusan rumah warga di kawasan sumber Jopakal terendam banjir. Sony Misdenanto melaporkan untuk NET.